Intro Halo Sobat Bediler dan para pencinta Senapan Angin di seluruh Indonesia Salam Bediler berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Ediful Kediri Jawa Timur Oke Sobat Bediler dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya Sobat Bediler Dan kali ini saya akan mengulas Senapan Angin Gejlug DWP Fusion 2260 Tanpa Manometer yang akan saya ulas secara full set ya Sobat Bediler Jadi kali ini untuk full setnya akan saya tambahkan dengan Laserscope Air Riffle ya Sobat Bediler jadi seperti ini Nah daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar Senapan Angin dari Jaya Air Riffle Oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu dari Senapan Angin ini ya Sobat Bediler Nah jadi untuk panjang laras dari Senapan Angin ini memiliki panjang laras 60 cm Yang terbuat dari bahan baja pilihan yang di dalam larasnya itu terdapat 9 alur ya Sobat Bediler Kemudian untuk tabungnya ini berdiameter 22 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm Nah jadi untuk Senapan Angin ini tanpa dilengkapi dengan manometer ya Sobat Bediler Jadi bagi Sobat Bediler yang ingin memompah Senapan Angin ini bisa langsung saja dikira-kira Untuk tembakannya nanti bisa mencapai di angka berapa saja Ataupun Sobat Bediler bisa langsung saja menggunakan pompa dari PCP ya Sobat Bediler Jadi lebih mudah dan praktis untuk pengisian angin Senapan Angin ini Nah untuk uji power yang dihasilkan dari Senapan Angin ini pastinya juga luar biasa mantap Meskipun tanpa dengan manometer Nah jadi untuk uji power yang dihasilkan itu bisa mencapai di angka 1100 fps Di tekanan angin maksimal yaitu 2000 PSI ya Sobat Bediler Nah oke kita lanjut untuk bagian popor dari Senapan Angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Jadi ini memiliki beberapa keunggulan ya Sobat Bediler Seperti teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh ya Jadi untuk varian popornya seperti ini ya Sobat Bediler yang super-super cakep banget Dan pastinya terlihat lebih simple dan elegan ya Sobat Bediler Nah kemudian untuk Grendel dari Senapan Angin ini Ini terbuat dari bahan baja pilihan Jadi ini bisa mencapai 5 tarikan ya Sobat Bediler Sehingga semakin banyaknya tarikan dari Grendel Senapan Angin ini Maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan Dan untuk visirnya ini ada 2 yaitu di ujung bagian laras ini Sama di depan chamber ya Sobat Bediler Jadi visir ini berguna untuk membidik sasaran dengan bidikan manual Yaitu untuk jarak akuratnya bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya Sobat Bediler Nah berhubung kali ini saya mempadukan Senapan Angin ini dengan Laserscope Eye Rival Jadi nanti untuk visirnya bisa dilepas terlebih dahulu ya Sobat Bediler Jadi nanti tempat visirnya itu akan digunakan untuk memasang mounting dari Laserscope ini Dan kita lanjut untuk spesifikasi dari Laserscope ini Jadi untuk Laserscope ini sudah 1 set ya Sobat Bediler Jadi ada teleskopnya plus lasernya ya Sobat Bediler Nah untuk jarak bidikan dari Laserscope ini bisa mencapai 10 sampai dengan 42 meter ya Sobat Bediler Kemudian untuk bagian Lasernya ini menggunakan cahaya lampu berwarna merah Dan untuk bagian zooming dari Telescope ini bisa mencapai 3 sampai dengan 10 kali zooming ya Sobat Bediler Dan pastinya pun juga sangat cocok di segala cuaca ya Sobat Bediler Nah oke kita lanjut untuk harga dari Senapan Angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau Yaitu dibanderol di angka 1.565.000 rupiah Sahabat Bediler sudah mendapatkan Senapan Angin Gejlug DWP Fusion 2260 Yang sangat cocok sekali digunakan untuk berburu big game ya Sobat Bediler Jadi untuk Senapan Angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di segala jenis sewan Mulai dari kecil, besar maupun sedang ya Sobat Bediler Nah akan tetapi untuk Senapan Angin ini lebih dikhususkan untuk berburu big game ya Sobat Bediler Oke untuk harganya pun juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Nah bagi Sobat Bediler yang berminat membeli Senapan Angin ini Ataupun ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airifel Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di kolom deskripsi di bawah ini ya Sobat Bediler Oke Sobat Bediler mungkin itu saja untuk ulasan dari full set Senapan Angin Gejlug DWP Fusion 2260 Tanpa manometer Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi Sobat Bediler yang sedang mencari Senapan Angin dengan kualitas terbaik Oke Sobat Bediler seperti biasa untuk mendukung channel Youtube ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar Senapan Angin dari Jaya Airifel Oke sahabat bediler terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!